Pemirsa sidang kedua musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani, dalam kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri Surabaya diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi setelah Ahmad Dhani protes dan menolak memakai baju tahanan saat mengikuti sidang. Kericuhan terjadi di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur saat akan berlangsungnya sidang kedua Ahmad Dhani dalam kasus pencemaran nama baik. Kericuhan dibicu penolakan Ahmad Dhani untuk memakai baju tahanan saat mengikuti sidang. Ahmad Dhani menolak memakai baju tahanan yang diperintahkan oleh pihak pengadilan dengan alasan dirinya berstatus pinjaman dan tidak sedang mengikuti sidang ponis. Mas Dhani ini tidak dalam kondisi ditahan untuk perkara Surabaya. Nah ini harus digarisbawahi. Beliau sebagai orang merdeka untuk perkara ini. Beliau ditahan karena penetapan perkara yang di Jakarta. Jadi Jaksa Surabaya meminjam. Usai menjalani persidangan, Ahmad Dhani sesekali melontarkan komentar atas keberatannya kepada para wartawan. Selain tim penasehat hukumnya, istri Ahmad Dhani Mulan Jamila ikut menemani suaminya menjalani sidang kedua di pengadilan negeri Surabaya. Dalam sidang kali ini juga hadir sejumlah simpatisan Ahmad Dhani memberikan dukungan moril kepada politisi Partai Gerindra ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews, melaporkan.